Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Registrasi sosial ekonomi akan segera dilakukan oleh petugas Badan Statistik Pusat atau BPS. Dalam hal itu, diupayakan dalam waktu satu bulan. Kegiatan Rek Sosek di Banyongi, Jawa Timur dapat dirampukan. Guna mengupayakan peningkatan validitas data masyarakat terkait dengan pendataan perekonomian masyarakat, Badan Statistik Pusat atau BPS Banyongi akan melakukan kegiatan Rek Sosek. Nantinya Rek Sosek akan dilakukan selama satu bulan, terhitung sejak tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022. Selain itu, Rek Sosek juga berguna memperbarui data penerima manfaat bagi warga yang berhak mendapatkan bantuan. Terlebih saat ini, di Banyongi banyak data penerima bantuan yang terhapus secara tiba-tiba. Dengan jumlah petugas sebanyak 2.788 orang, nantinya bisa menjadi data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk representatif dan merespon petugas saat melakukan pendataan. Tetap petugas ini juga akan mengunjungi ketua SLS atau ketua RT, jadi ketua RT semua RT di Kabupaten Banyongi akan kita lipatkan. Di dalam pendataan ini, untuk melakukan verifikasi lapangannya, batas-batas RT-nya, juga verifikasi rumah keluarga atau kakak ya. Kakak, secara teknis mungkin nanti petugas akan mendatangi bapak-bapak di masing-masing RT-nya. Dari Penyuwangi Jaya Timur, Mohd Hasbi, National TV Melaporka.